Jadi ada pertanyaan dari teman-teman kita di channel Upgraded ini, saya munculin disini dari Putranto Wicayanto Satu campaign bagusnya berapa adset, Kak? Jadi pertanyaan Facebook Ads ya, dan kita akan membahas di video ini Tapi sebelum masuk ke sana, kembali lagi bersama saya, Syohandrias dari Upgraded.id Dan hari ini kami bahas, satu campaign Facebook atau Instagram Ads itu bagusnya berapa adset Jadi langsung masuk aja ke layar laptop saya, teman-teman Nah, jadi disini saya akan kasih tunjuk ya, teman-teman ya Misalkan yang ditanyain itu adalah pertanyaannya ini Misalkan saya pakai objektif sembarang ya, traffic Jadi yang ditanyakan Kak Putranto, itu satu campaign ini, itu bagusnya berapa adset nih? Atau targetingnya berapa? Jadi untuk menjawab pertanyaan itu ada beberapa pendekatan Yang pertama, ini kamu mau CBO atau ABO Nah, kalau teman-teman masih bingung CBO-ABO apa Kita sudah bahas di video yang lain, teman-teman bisa cek Tapi gampangnya adalah, kalau misalkan teman-teman aktifin CBO Itu adsetnya jangan cuma satu Terkandung budget Kalau biasanya ya, kita 100 ribu Kita adsetnya tiga Jadi kalau 100 ribu itu kita biasanya asetnya tiga Oke Tapi, kalau misalkan campaignmu adalah ABO Ya satu aset aja Jadi tergantung Yang pertama adalah, tentuin dulu Kamu mau main CBO atau mau main ABO Biasanya Biasanya ya Kalau saya sudah yakin dengan satu targeting tertentu Misalkan kayak ini Oke Karena budgetnya cuma 50 ribu Dan saya sudah yakin Oke Interest saya adalah copywriting Digital marketing Marketing Narrow writing Yaudah Saya fokus ABO aja Satu aset Tapi Kalau teman-teman belum yakin Misalkan teman-teman belum yakin Kayak Waduh Apa ya Targeting yang bagus ya Oh misalkan copywriting Terus Aku mau testing lagi yang lain Oh misalkan Apa Aku mau testing yang lain Misalkan Instagram marketing Ya Atau tiktok Nah itu dijadiin Aset yang berbeda aja Biar teman-teman Gampang Analisanya Jadi yang pertama itu tergantung CBO atau ABO Yang kedua Tergantung budget Nah teman-teman budgetnya berapa nih Perhari Kalau 100 ribu Kalau 100 ribu sih CBO boleh Itu kan ya Jadi tapi kalau CBO Pastikan jangan cuma satu aset Tapi kalau misalkan teman-teman ABO Itu satu aset Jadi Ya tergantung Bahkan satu aset pun Itu teman-teman bisa Bikin Apa ABO pun Teman-teman bisa bikin Dua aset Misalkan disini 50 ribu Kalau sama 100 ribu ya Misalkan disini 50 ribu Bentar CBO nya saya matiin dulu Nah ini 50 ribu Nah disini 50 ribu Ini dua aset Tapi tetap 100 ribu Jadi sebenarnya Kalau menentukan satu campaign Bagus berapa aset Itu Teman-teman harus ini dulu ya Apa Tentuin dulu mau CBO atau ABO Gitu Kalau misalnya Tentu sudah mau CBO Ya Teman-teman bisa Apa Buat beberapa aset Kalau 100 ribu Biasanya saya main 3 Atau 2 boleh 2 sampai 3 Tuh Jadi Kembali lagi ke beberapa Preferensi orang Nah ada orang yang berpikir juga Bahwa Oh sekarang aku gak mau pakai ABO Kenapa Karena kalau aku pakai CBO Itu biarin iklan Facebook Yang cariin aja Audis yang kita mau Gitu Sementara Kalau misalkan teman-teman itu Apa Ada orang yang punya preferensi Bahwa Oh aku gak mau CBO Karena aku udah yakin Dengan targeting yang aku mau Gitu Jadi Ya itu kembali lagi ke preferensi ya Untuk nentuin beberapa aset Cuman Untuk awal Biasanya untuk awal Saya akan mulai dengan CBO 100 ribu 3 aset Oke Untuk awal Tapi nanti kalau udah berjalan Bagus nih hasilnya Misalkan ya Disini 3 aset Ini interest 1 Interest 2 Interest 3 Nah ini kita coba nih Oke kita coba jalani 7 hari 14 hari Terus kita lihat Oh interest 3 ini yang paling dominan Kalau kita udah tau kayak gini Saya bakalan scale out Jadi ini saya buat campaign sendiri APO 100 ribu Jadi saya akan buat campaign sendiri Khusus ini Dan pake APO aja Kenapa? Karena saya udah yakin Interest ini itu yang winning Itu preferensi lain Strategi lain Jadi Ada banyak Play style Ya kalau saya bilang Play style nya orang-orang Dan itu gak bisa kita sama ratakan Nanti teman-teman harus coba Berbagai macam Style teman-teman Dan teman-teman lihat Style mana yang paling perform Di teman-teman Ya Jadi itu untuk menjawab pertanyaan Dari teman-teman Ya Kurang lebih itu aja Untuk pertanyaannya kali ini Kalau misalkan ada pertanyaan lanjutan Silahkan terus dikongkomen Dan pastikan kamu subscribe channel ini Plus aktifkan loncengnya Untuk dapatkan informasi terbaru Seperti digital marketing Digital logi Dan digital automation Untuk tingkatkan upset business kamu Itu aja di video ini Sampai jumpa di video yang lain